Intro Dipersembahkan oleh Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa CTV yang melihat Semua orang pasti akan mengalami hal yang sama Ada ujian, ada gangguan dari luar Tinggal merasakannya bagaimana Tapi muaranya seluruh makhluk akan pergi ke akhirat Akan suan kepada Allah SWT Ada tiga golongan Para ulama mengatakan Ada tiga golongan manusia yang pergi ke akhirat Presiden, Menteri, Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah, Gubernur Semuanya nanti akan pergi ke akhirat Tukang becak, tukang batu, tukang masak Semua nanti akan pergi ke akhirat Dari mulai presiden sampai tukang becak, Gubernur, Wali Kota, Bupati Yang pergi ke akhirat itu ada tiga golongan Jadi manusia nanti akan dibagi tiga golongan yang pergi ke akhirat Yang pertama adalah golongan yang Orang yang pergi ke akhirat tanpa dihisap oleh Allah SWT Mereka adalah para nabi, para rasul, para wali Dan kekasih-kekasih Allah Yang mereka tak selalu taat kepada Allah Ketika mati dan meninggal Dosanya sudah diambuni Allah SWT Sehingga orang yang seperti itu Langsung masuk surga tanpa ada halangan Tanpa ada hisap Tanpa ada pertanyaan Satu kalipun Namanya Masuk surga tanpa hisap Sedangkan golongan yang kedua adalah Golongan yang masuk surga Tapi tidak langsung Mereka itu adalah Orang yang ibadahnya rajin Tapi maksiatnya juga rajin Baca Qur'annya juga rajin Tapi setiap hari pisuhannya juga rajin Mereka silaturahmi antar saudara Antar keluarga Rajin, ikhlas, sodakonya ikhlas Tapi tombol anomernya juga rajin Mainnya juga rajin Maksiatnya juga rajin Walaupun mereka ahli sodako Mereka ahli sholat tahajud Ahli puasa Tapi setiap hari gendaan dengan orang lain Pacaran dengan orang lain Tetap saja mereka mendapatkan dosa Taatnya kepada Allah Diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mahsiatnya kepada Allah Mereka juarkan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mati Masih punya beban dosa Belum diampuni seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Solatnya diterima Mainnya diterima Pacan nyerahnya diterima Hendaknya diterima oleh Allah Sehingga dosanya juga punya Pahalanya juga punya Karena di akhirat itu sudah ditutup lawan tobat Pintu tobat juga tutup Malam yukor giri Selama manusia itu masih hidup Nyawa belum sampai tenggaraan Pintu tobat malasih buka Tapi kalau sudah sampai masuk akhirat Pintu tobat sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan dosa Mereka adalah Harus digodok dulu di neraka Harus didekem dulu di neraka Setelah neraka beberapa hari Setelah neraka beberapa bulan Dosanya habis Dosanya rontok Baru dia diantas ke surga Masukkan surga Dimandikan di ma'ul hayat Setelah mandi di ma'ul hayat Kembali yang Laki-laki malih gandeng lagi Yang perempuan menjadi cantik lagi Setelah itu baru Masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi rajin sholat Insya Allah masuk surga Walaupun maksiatnya banyak Rajin sholat Maksiatnya banyak Tetap masuk surga tapi masuk neraka dulu Tidak langsung Itu namanya Ahli masyarakat dan ahli ta'at kepada Allah Di neraka ia Di surga ia Terus golongan yang terakhir adalah Golongan yang tidak kenal pada Tuhan sama sekali Di dunia senang-senang Di dunia merasa dirinya Bebas Tidak bertuhan Mendengar adan Risih Mendengar bacaan Al-Quran Juga risih Bahkan Mereka memusuhi umat Islam Memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah Sehingga dirinya tidak pernah taat pada Allah Setiap hari Mereka memusuhi orang-orang yang taat pada Allah Setiap hari mereka menurutkan hawa nafsunya Tidak pernah sekalipun mereka taat kepada Tuhan Kenal saja tidak Jadi di dunia mereka tampaknya bersenang-senang Bergurau Semuanya dilakukan Semuanya dituruti Tidak pernah sujud pada Tuhan Karena tidak kenal Mereka adalah abad dan abad dan binar Golongan yang ketiga ini adalah Selamanya di nerakanya Allah Tidak pernah akan masuk di surga Allah Karena mereka sudah senang di dunia Dia akhirat tinggal merasakan seksanya neraka Masuk selama malamnya Tidak pernah di entas oleh Allah Tiga golongan itu Yang pertama Masuk surga tanpa kisah Yang kedua Masuk surga tapi Di neraka dulu Mampir sebentar Karena dosanya masih ada Yang ketiga Selamanya di neraka Tiga golongan itu Semuanya Akan dialami oleh Mulai dari presiden sampai rakyat Pasti akan di golongan yang ketiga Termasuk siapa kita Apakah golongan yang pertama Apakah golongan yang kedua Mudah-mudahan Tidak termasuk golongan yang ketiga Minimal golongan yang kedua Syukur-syukur masuk Golongan yang pertama Yaitu Masuk surga tanpa kisah Mudah-mudahan Semua Pemirsa JTV Selalu panjang umur Murah rezeki Selalu dibuka pintu maaf oleh Allah Sehingga Tuh banyak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas terbuka merupakan Perguruan tinggi negeri fleksibel Yang dapat belajar Dimana saja dan kapan saja Dengan menggunakan media Universitas terbuka Surabaya Juga hadir menjadi perguruan tinggi negeri Dengan keunggulan pembelajaran mandiri Terbuka dan jarak jauh Efektifitas waktu dan jarak Telah dipercaya mengantarkan Puluhan ribu mahasiswa Melalui digital learning ekosistem UT Surabaya Mempermudah mahasiswa yang juga bekerja Universitas terbuka Surabaya Juga telah memiliki ribuan mahasiswa Yang berada di 18 kota Kabupaten tersebar di Jawa Timur Mari masyarakat Jawa Timur Manfaatkan kesempatan Untuk berkuliah Di perguruan tinggi negeri Tanpa tes masuk Tanpa drop out Dan terus bisa mengikuti pendidikan Secara fleksibel Satu-satunya kegiatan yang bisa diikuti Di Universitas Terbuka UT Surabaya Universitas Terbuka Yes! UT Surabaya Success! 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 Terima kasih.